Intro Hadiran Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo memberikan harapan bagi perkembangan ekonomi syariah nasional. Dengan kehadiran KNKS, pemerintah juga bisa menersinergikan sejumlah program pemerintah dengan upaya pengembangan industri keuangan syariah termasuk asuransi. Untuk membahas hal ini sudah bersama kami tentunya, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga sudah bergabung bersama kami Presiden Direktur Prudential Indonesia Yens Rij serta Direktur Utama Bank Mega Syariah Yuwono Waluyo. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung tentunya di dialog kita di siang hari ini. Tentunya di segmen kedua ini nanti dari Pak Yens dan juga Pak Yuno boleh memberikan pertanyaan kepada Pak Ma'ruf Amin atau Wakil Presiden. Saya mulai dulu dari Pak Yens, saya persilahkan Pak, silahkan. Terima kasih banyak Mas Kipran dan juga terima kasih banyak Pak Pak Wakil Presiden. Saya ada satu pertanyaan mungkin khusus untuk industri asuransi. Industri keuangan syariah terus membeboleh momentum positif bahkan di tengah pandemi. Namun, perdempatan yang masih berlangsung dimensyarakat tentang apakah asuransi syariah dibebolehkan atau tidak dibebolehkan dikhawatikan dapat mengganggu pertumbuhan sektor asuransi syariah. Apa pendapat Bapak tentang hal ini? Selain edukasi, apalagi yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesejangan perspektif yang terjadi agar asuransi syariah dapat lebih bertumbuh di Indonesia. Saya kira kita melihat bahwa pertumbuhan asuransi syariah cukup pesat. Dan bahkan dari segi kelembagaan cukup banyak asuransi syariah ini. Tidak hanya asuransi, tapi juga re-asuransi syariah. Yang dulu hanya belum ada re-asuransi syariah, tapi hanya re-asuransi syariah saja. Tetapi karena sudah banyak asuransi syariah ini, kemudian juga re-asuransi syariah juga bukan hanya satu. Tapi artinya ini menunjukkan bahwa pertumbuhannya cukup baik. Klikannya itu kita terus melakukan sosialisasi-sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat supaya mereka memang pertama tentu mereka aware terhadap masalah asuransi dan juga terhadap asuransi syariah. Artinya asuransi syariah itu bagian yang harus menjadi bagian tatanan hidup masyarakat untuk menyiapkan hari esok yang lebih baik. Nah, untuk itu kita mendorong terus perkembangan dari segi aspek, dari segi regulasi juga supaya lebih dipermudah melalui OJK. Dan kemudian juga apabila juga asuransi itu sudah baik, sudah cukup, maka supaya juga diberi kesempatan untuk mandiri. Untuk tidak lagi menginduk kepada, yang banyak kan menginduk di asuransi konvensional. Tapi kita dorong juga nanti supaya menjadi asuransi yang besar sendiri. Oleh karena itu maka sosialisasi, kemudian edukasi, kemudian juga perbaikan regulasi dan kemudahan-kemudahan ini yang terus kita dorong melalui OJK supaya asuransi itu memperoleh kesempatan yang lebih besar. Oke, berarti Pak Wapres, saya mau tegaskan industri asuransi syariah ini halal berarti Pak Wapres ya sesuai dengan keputusan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI? Ya, asuransi syariah itu kan berkembang sesuai tumbuh dengan operasionalnya sesuai dengan fatwa. Bukan hanya boleh, tapi sudah ada fatwanya dari Dewan Syariah Nasional tentang asuransi syariah itu. Bukan hanya fatwa, tapi juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah menempatkan pengawas syariahnya di masing-masing daripada perusahaan asuransi syariah. Jadi, sudah ada undang-undangnya tentang asuransi syariah, sudah ada fatwanya dari Majelis Ulama melalui Dewan Syariah Nasional, bahkan sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi, kesyariahnya itu sudah tidak masalah lagi. Sehingga tidak menjadi sesuatu yang kontroversi lagi. Ini artinya dalam sistem perasuransi syariahan di Indonesia itu sudah clear, sudah tidak ada masalah. Nah, sekarang yang sedang kita upayakan adalah bagaimana ini melakukan sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat memahami ini. Sehingga mereka gandrung untuk ikut menjadi nasabah daripada asuransi syariah. Memang asuransi ini bukan hanya syariah, asuransi konvensional juga saya kira masih berapa, belum besar lah jumlahnya dibanding perbankan ya. Karena itu akan kita dorong terus. Dan saya lihat tumbuh terus-tumbuh berkembang dari tahun ke tahun dan pertumbuhannya sebenarnya dari segi prosentasinya lebih besar dibanding perbankan asuransi itu. Oke, berarti tidak perlu lagi ragu begitu bagi masyarakat mempertanyakan soal halal tidaknya asuransi syariah. Soalnya sudah ditegaskan oleh Bapak Wapres Kiai Haji Maruf Amin. Selanjutnya, Pak Yens, boleh ke pertanyaan selanjutnya seperti apa, Pak? Terima kasih banyak, Mas Kipam. Terima kasih banyak untuk juga support Bapak Wakil Presiden. Saya ada satu pertanyaan lagi, maaf ya, khusus lagi untuk asuransi, industri asuransi syariah. Saat ini masih sangat sedikit produk syariah sebagai instrumen investasi di pasar modal. Menurut pandangan Bapak, strategi apa yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah sehingga turut menghasilkan produk-produk investasi yang semakin digemari mensyarakat. Dan bagaimana menurut pandangan Bapak, rencana pemerintah agar perusahaan financial untuk spin-off unit syariah Amerika di tahun 2024 dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah tersebut? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa tentu yang pertama itu adalah kita melakukan sosialisasi, juga siliterasi kepada masyarakat supaya mereka memahami dan tertarik. Beberapa waktu yang lalu saya lihat OJK sudah mulai melakukan itu bukan hanya perbankan, tapi juga asuransi, bahkan pasar modal, bahkan juga di komunitas-komunitas seperti pesantren-pesantren. Dan yang kedua tentu lembaga asuransinya itu sendiri juga harus bisa memberikan rangsangan, keuntungan-keuntungan kalau ikut asuransi syariah itu seperti apa. Nah, sebab di sini ada kompetisi saya kira yang memang harus dimenangkan. Dan harus juga ada produk-produk yang memang market friendly. Masyarakat kan ingin ada produk-produk syariah yang menarik, menawan. Saya kira biasanya kalau nanti ada produk-produk yang baik itu, itu bisa dibahas melalui dengan Dewan Syariah Nasional untuk dikeluarkan fatwanya. Supaya produk-produk ini tidak seperti, tidak berkembang, tidak sesuai dengan selera market. Karena itu harus ada juga inisiatif-inisiatif. Ketua setelah kalau memang dilihat produknya antara perbankan dengan asuransi sangat jauh sekali. Fatwa-fatwa perbankan itu sudah ratusan. Asuransi itu baru beberapa saja. Jadi masih terlalu sedikit. Karena itu perlu ada inisiatif-inisiatif untuk mengeluarkan produk-produk itu. Nah, ini barangkali hal-hal yang perlu kita, kemudian kolaborasi antara asuransi dengan perbankan. Sehingga setiap transaksi perbankan itu harus di-backup oleh asuransi syariah. Di sini menjadi kolaborasi dari berbagai kelembagaan dan asuransi saya kira harus aktif itu mengambil peran. Apalagi nanti kalau industri halal juga berkembang, tentu peran asuransi juga akan sangat besar. Terima kasih. Saya kira begitu. Seperti itu ya Pak Yens tentunya. Satu pertanyaan lagi mungkin dari Pak Yens seperti apa tanggapannya Pak? Baik, terima kasih banyak. Saya ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana Papa melihat sinegi antara industri asuransi syariah dengan Dewan Syariah Nasional Manjelis Ulama Indonesia untuk mendorong tumbuhnya asuransi syariah di Indonesia? Saya kira selama ini kalau kerjasamanya sangat bagus ya. Karena memang di Dewan Syariah Nasional itu, itu selalu membuka untuk memberikan kesempatan kepada industri untuk mencari produk-produk yang baru, yang saya bilang tadi market friendly. Dan di Dewan Syariah Nasional itu ada yang disebut working group. Working group ini adalah yaitu grup kerja antara Dewan Syariah Nasional, Bank Indonesia, OJK, Industri Keuangan Syariah, kemudian juga asosiasi akutansi. Sehingga di situ biasanya kalau ada ide-ide baru sebelum dikeluarkan fatwa, itu kemudian dibahas dulu. Dibahas dulu dari aspek regulasinya, dari aspek kehati-hatiannya, dari aspek akutansinya, kemudian juga dari Mahkamah Agungnya juga ada, kemudian dari OJK, kemudian dari industri-hatiannya sendiri. Baru nanti kalau sudah itu bisa dari semua sektor sudah dilakukan tinjauan-tinjauan, kemudian baru nanti keluarkan fatwanya. Sehingga, dan salah satu kebiasaan di Dewan Syariah Nasional, kalau ternyata gagasan itu tidak sesuai syariah, dicarikan solusinya bagaimana supaya bisa jadi syariah. Mana yang harus dibuang, mana yang harus disesuaikan, mana yang kemudian bisa menjadi produk syariah. Walaupun tadinya tidak ada syariah, karena ada hal-hal yang menghalangi, maka hal-hal yang bisa menghalangi itu dibuang, dihilangkan, akhirnya menjadi produk. Kerjasama itu sudah bagus, tapi saya katakan tadi, inisiatif-inisiatif, ide-ide segar, yang dari kalangan industri masih belum banyak. Masih perlu diperbanyak ide-idenya itu, produk-produk yang diminati oleh masyarakat. Oke, seperti itu ya Pak Yans juga sudah dijawab langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, sekaligus Bapak Ekonomi Syariah Indonesia, seperti yang menjadi pertanyaan Anda, sangat lengkap sekali begitu ya Pak Yans, yang menjadi tentunya jawaban-jawaban dari Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dari tentunya asuransi syariah, kini kita akan beralih begitu ke perbankan syariah, sudah bergabung juga bersama kami tentunya, ada Direktur Utama Bank Mega Syariah, ada Bapak Yuwono Waluyo. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yuwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Gibran. Oke, Pak Yuwono tentunya sudah memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan sehari langsung untuk disampaikan kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, terima kasih Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai, Pak Wapres. Pertanyaan pertama saya terkait soal industri halal, tadi sebelumnya saya rasa tadi Mas Gibran sama Pak Wapres sudah mendiskusikannya. Jadi kalau kita tahu soal industri halal di Asia ini Indonesia masih di bawah tentunya ya. Karena kalau kita lihat, justru di beberapa negara yang mayoritas penduduknya non-muslim seperti Thailand itu sudah cukup dikenal dengan makanan halalnya. Kemudian kalau kita juga bisa lihat Korea dengan kosmetik halalnya, dan Australia juga demikian dengan daging yang halal gitu ya. Nah, sebenarnya kan potensi atau ruang untuk pertumbuhan perbankan syariah itu sangat besar. Apalagi tadi Pak Yai sampaikan supaya kita nanti akan bisa menjadi pusat ekonomi halal di seluruh dunia itu kira-kira tahun 2024. Kira-kira dengan kondisi ini, kolaborasi apa yang pemerintah siapkan Pak Wapres untuk menangkap potensi besar dari industri halal yang ada di Indonesia? Khususnya akses kepada perbankan syariah. Kira-kira itu pertanyaannya. Ya, pertama tentu kita harus menghidupkan, kalau kemarin ini halal itu berjalan sendiri-sendiri, tidak ada dorongan dan fasilitasi dari pemerintah, pertumbuhannya seperti yang seperti kita saksikan sekarang. Ya, hanya ada di nomor berapa gitu kita. Tetapi karena kita punya komitmen untuk memajukan industri halal, dan itu bagian yang menjadi program visi pemerintah untuk mengembangkan industri halal baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk konsumsi ekspor. Nah, ini oleh karena itu maka kita membangun kolaborasi. Pertama tentu di sektor pemerintahnya sendiri. Ya, antara kementerian perindustrian, kementerian pariwisata, kemudian juga kementerian perdegangan, dan hal-hal lain yang terkait. Ya, pertanian, juga kelautan, yang punya potensi-potensi untuk menjadi industri halal. Sebenarnya industri halal kita tidak sekecil itu. Sebab kalau kita lihat misalnya saja sawit saja, itu sudah sekian besar minyak-minyak yang dari sawit itu, kemudian di ekspor kemana-mana itu. Nah, itu kan dia sebenarnya merupakan salah satu produk industri halal besar. Belum lagi makanan, yang kemana-mana, kemudian juga belum lagi fashion. Fashion kita itu sudah kemanca negara. Juga kemudian farmasi. Kosmetik. Kosmetik kita juga besar, karena itu kita akan dorong kosmetik ini. Nah, kolaborasi ini terus kita ingin kehidupkan. Makanya harus ada kawasan-kawasan industri halal yang memang, kemudian juga dalam mempermudah sertifikasi halalnya. Jangan disulitkan, tapi diantar. Ya, bukan mereka harus mencari, tapi kita mengantar. Semua itu diberikan layanan yang cepat, sehingga ini akan tumbuh lebih besar lagi. Nah, kemudian juga sektor perbankan. Dengan keuangan, termasuk juga dengan asuransi. Ini juga kita ingin mengembangkan. Nah, tapi tidak hanya yang besar-besar, tentu saja industri yang kecil-kecil juga. Industri-indusi makanan, minuman, yang kecil-kecil. Karena itu kita, salah satu sektor yang kita kembangkan adalah bisnisnya. Ya, sebab kalau bisnis itu kan, kalau lembaga keuangannya itu sebagai bisnya, maka bisnis ini atau pengusaha-pengusaha itu adalah penumpangnya. Nah, walaupun banyak lembaga, kalau penumpangnya tidak seperti yang sekarang terjadi, ini lembaganya banyak, supply-nya banyak, tapi demand-nya yang harus kita gerakkan ini, yaitu tanpa adanya pengusaha, tentu tidak akan. Maka, pebisnis ini akan kita kembangkan. Salah satunya itu, yaitu kita akan mengembangkan pusat-pusat bisnis. Bisnis Sari A-Center, nanti akan kita kembangkan itu. Kemudian juga harus ada pusat-pusat inkubasinya. Pengkabugasi untuk menumbuhkan, termasuk yang kecil-kecil, yang UMKM-UMKM, ini akan kita dorong, supaya mereka juga berproduksi. Apa minuman, apa makanan, yang halal, kerajinan, atau apa-apa yang bisa dibuat oleh kelompok yang kecil ini, ini kita fasilitasi. Seperti tadi saya katakan, dari aspek-aspek keuangan yang kecil, maka bank-bank itu juga ada kur-nya, ada juga nanti lembaga non-banknya, seperti LPDB, untuk memberikan kepada yang mikro-mikro, bahkan ada yang super mikro juga. Sehingga perkembangan ini akan terus kita tumbuhkan. Nah ini memang kita ingin membangun kolaborasi daripada seluruh, nah sekarang kita sebenarnya sudah membangun ekosistemnya. Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Baik yang menyangkut kluster industri halal, industri keuangan, bahkan juga yang saya katakan tadi, yaitu dana sosial. Salah satu potensi yang besar itu adalah zakat. Dan juga wakaf. Wakaf ini dananya abadi, tidak boleh dikurang daripada apa yang, karena itu kita sedang mengembangkan gerakan wakaf nasional, dan bahkan akan kita kekembangkan lagi gerakan wakaf tunai nasional. Jadi wakaf tunai ini akan kita coba gerakan untuk tingkat nasional, bukan saja orang yang ada di dalam negeri, tapi juga masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, apa namanya? diaspora-diaspora kita akan kita himpun dananya ini menjadi wakaf tunai nasional, dan itu akan kita taruh di perbankan-perbankan juga, dan kemudian ini untuk memberikan pengembangan-pengembangan di sektor-sektor yang memang membutuhkan pengembangan dananya itu. Saya kira itu. Oke, begitu ya Pak Wapres. Selanjutnya mungkin saya persilahkan lagi untuk Pak Yuwono untuk pertanyaan selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Pak Wapres. Tentunya kalau kita bicara industri halal, itu juga tadi Pak Wapres sudah sampaikan juga, pasti ada kaitannya apalagi kita ingin menjadi pusat perbankan syariah dunia, Indonesia semoga bisa tercapai. Oke, ini pasti ada hubungannya dengan soal literasi sama inklusi yang sudah terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat kan perbankan syariah yang di Malaysia dan di negara-negara timur tengah itu sudah lebih maju dan dengan tingkat literasi serta inklusinya yang sudah lebih tinggi. Kalau di Indonesia kan kira-kira saat ini masih di bawah 10%, saya kira 8,93% untuk literasi. Dan ini menjadi poin penting saya kira untuk menjadikan salah satu ujung tombak pusat perbankan syariah dunia di Indonesia. Kira-kira bagaimana strategi pemerintah dalam mengembangkan perbankan syariah ini sehingga ke depannya benar-benar terrealisasi untuk menjadi pusat perbankan syariah dunia, Pak Wapres? Ya, kita seperti tadi juga saya ulangi bahwa kita memang ingin mengembangkan literasinya untuk memahamkan masyarakat terhadap perbankan syariah. Sebenarnya ada dua kelompok kan nasabah bank syariah itu. Ada yang emosional, ada yang rasional. Nah, yang emosional itu tidak melihat seberapa manfaat yang didapat, bagaimana perbandingannya dengan konvensional, tidak seperti itu. Dia pokoknya syariah. Itu pendekatannya tentu lebih mudah, yaitu pendekatan keagamaannya. Tapi bagi mereka yang rasional, yang menghitung mana lebih menguntungkan dengan via konvensional, kita harus bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih rasional lagi. Karena itu literasi tentang pemaham perbankan syariah khususnya dan ekonomi yang secara umum menjadi begitu penting. Itu penting. Nah, karena itu kita akan melakukan melalui berbagai konferensi, berbagai seminar, berbagai pendidikan, perlatihan. Dan kita akan menggunakan jalur-jalur melalui KNKS yang sudah mendesain seperti apa teletrasi itu akan dilakukan, yaitu dengan bersama-sama dengan lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia, OJK, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Kooperasi, dan Kementerian lain yang terkait. Kemudian dengan Maji Sulama dan Ormas-Ormas Islam, ya itu juga yang kita lakukan melalui lembaga-lembaga keormasan ini yang juga hampir seluruh rakyat itu ada, ada tergabung dalam berbagai Ormas dan Maji Sulama ini. Kemudian juga dengan tentu lembaga-lembaga keuangan, yaitu lembaga perbankan syariah, asuransi syariah. Ini kita akan dibatkan juga di dalam melakukan literasi itu. Kemudian juga tentu dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, pesantren-pesantren. Pesantren kita itu lebih dari 20 ribu pesantren. Nah kalau separuh saja, 10 ribu pesantren, itu sudah mengenal dan bahkan memasyarakatkan literasi tentang apa itu ekonomi dan keuangan syariah, saya kira seluruh Indonesia sudah bisa. Saya optimis kalau ini bisa dikembangkan. Ini dari segi tentu literasinya. Begitu juga dengan organisasi-organisasi pendukung seperti masyarakat ekonomi syariah, seperti ikatan ahli keuangan syariah, itu juga akan kita dibatkan. Nah dari segi kebijakan pemerintah, itu saya kira sudah banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya stimulus-stimulus untuk seluruh perbankan, termasuk juga perbankan syariah. Kemudahan-kemudahan, relaksasi-relaksasi juga diberikan. Seperti itu Pak Yuwono gambarannya. Tentunya mungkin Pak Yuwono masih memiliki pertanyaan lagi. Silahkan Pak Yuwono. Pak Wapres, ini saya mau bertanya sedikit berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini di Indonesia. Kalau boleh dibilang memang perbankan syariah di Indonesia masih bisa dikatakan, masih bisa bertahan dalam situasi pandemi saat ini. Tetapi jika kondisi terus mengalami ketidakpastian, ini kan juga tentunya akan membuat perbankan syariah akan menghadapi tekanan yang cukup berat. Sementara kita tahu bahwa market share di syariah sendiri ini kan hanya masih terbilang rendah walaupun terjadi kenaikan ya dibandingkan 2017 yang masih 5 poin something persen, sekarang sudah menjadi 6,18 persen di 2020. Nah pertanyaan saya, kira-kira akan ada insentif tambahan apa yang dapat diberikan pemerintah kepada perbankan syariah ke depannya apabila pandemi COVID-19 ini masih berlangsung cukup lama gitu. Kira-kira begitu Pak Wapres? Ya, saya kira ini memang kan semua sektor ya terpukul saya kira. Ya semua sektor. Oleh karena itu program pemerintah sekarang kan selain menangani COVID-nya sendiri, dampaknya juga kemudian ya itu berupa dampak sosialnya, karena banyak sekarang orang yang menjadi rentan baru atau miskin baru, ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah, dan juga pemulihan ekonomi ya, program pemilihan. Untuk itu sampai pemerintah menyediakan anggaran sampai 695 triliun lebih untuk menanggulangi itu. Termasuk tentu sektor keuangan. Sebenarnya krisis sekarang ini memang bukan krisis sektor keuangan. Jutus sektornya sektor real yang terkena itu. Karena memang tidak berjalan. Jadi sektor keuangan itu terdampak saja. Ya, karena sektor realnya tidak jalan, banyak kemudian maka sektor keuangan juga terdampak. Oleh karena itu pemerintah memberikan stimulus-stimulus, memberikan relaksasi-relaksasi kepada semua sektor keuangan, termasuk perbankan syariah. Maka itu ada seperti penundaan-penundaan, kemudian juga, bahkan juga ada penyertaan modal pemerintah, penempatan. Termasuk di bank-bank syariah juga ada penempatan-penempatan, dan juga berbagai relaksasi yang diberikan. Artinya ini memang menyangkut semua sektor. Kalau bahasa agamanya namanya omumul baluwa. Omumul baluwa itu semua sektor kena. Ada yang memang langsung, ada yang dampak. Kena dampak saja. Yang berbeda dengan krisis 2008. Memang itu sektor keuangan yang terkena langsung. Kalau ini sekarang sektor keuangan terdampak. Bahkan sektor real yang terkena. Karena itu kita, yang terdampak ini sosial maupun sektor keuangan, itu harus memperoleh perhatian. Maka pemulihan ekonomi nasional ini juga memperkuat sektor keuangan. Sehingga pemerintah menyiapkan berbagai instrument yang diberikan. Karena itu salah satunya juga termasuk tadi mengkonsolidasikan perbank, kemudian perbankan syariah termasuk apa namanya memerjarkan itu supaya nanti bisa lebih bertahan. Kemudian juga tentu regulasi-regulasi yang diberikan kelonggaran-kelonggaran dan kemudahan-kemudahan. Jadi hal itu yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, baik. Tentunya semoga penjelasan dari Pak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin ini sudah mencerahkan kita semua bagaimana melihat arah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga ke depannya. Terima kasih tentunya sudah bergabung bersama kami secara eksklusif di CNBC Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus juga Bapak Ekonomi Syariah Indonesia. Sehat selalu untuk Anda ya Pak Ma'ruf? Amin, insyaAllah. Terima kasih telah menonton!